Halo Sobat Petarung, jumpa lagi di Radar Petarung Gue kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang radar panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan Petarung asal Indonesia di ajang World Championship, Eko Roni Saputra, telah menunjukkan betapa kuat lehernya Hal ini terbukti ketika dia menjalani pertarungan dengan petarung asal Filipina, Dady Kinggat Sayang beribu sayang, petarung asal Samarinda ini masih belum beruntung Dia dikalahkan Kinggat dalam pertarungan yang berlangsung tiga ronde Meski harus kalah, kredit layak diberikan untuk petarung dengan julukan Dynamite tersebut Dia tercatat dapat menahan sikutan tajam yang dilancarkan oleh Dany Kinggat Dany Kinggat sendiri adalah petarung elit yang punya jam terbang begitu tinggi Karena dia pernah melawan para petarung top Termasuk mantan petarung UFC Demetrius Johnson Eko Roni menjelaskan bahwa jika yang terkena sikutan terjam itu adalah petarung lain Dia yakin hasilnya akan berbeda Ketika aku kena spinning elbow itu Dan juga jurus memutar dia juga kan Aku anggap itu kalau orang lain pasti sudah terjatuh Tapi kalau aku kena leher sudah biasa Pokoknya tidak ada kata stop Ungkap Eko Roni Praktis tidak ada cedera yang dirasakan oleh Eko Roni dari sikutan tersebut Momen colokan mata yang tak sengaja dilakukan Kinggat Juga tidak memberikan efek yang berkepanjangan Kalau luka-luka gak ada Tapi jarinya dia masuk mata Ini babak kedua mata yang kanan ini sudah blur Makanya dia yang minta stop Tapi aku lari ke medis karena mataku sudah blur Jadi aku hanya bertarung dengan satu mata saja Yang bisa melihat Kalau melihat orang sudah ada bayang-bayang Tapi seluruh badanku aman-aman saja Tidak ada masalah cedera Ungkap Eko Roni Secara keseluruhan Petarung yang kini berusia 31 tahun itu Sangat puas dengan penampilannya kemarin Tekadnya kini adalah memperbaiki segala kekurangan yang dia pertontonkan Dan kemudian mengincar petarung ranking 5 besar lagi Banyak pelajaran yang aku dapatkan Dan tentunya pelajaran yang paling penting Aku tak bisa mengontrol emosiku dalam pertarungan Dan ucapnya Intinya aku harus lebih mematangkan lagi Permainan ground dan striking Kalau untuk lawan kita maunya top 5 Tiap fighter punya karakternya masing-masing Dan aku mau coba lebih jauh lagi bermain dengan gaya striking Sekarang kan aku bisa melihat gaya permainanku dalam 3 ronde Aku buka lagi youtube Ternyata ini kelemahanku Ternyata aku sudah bisa lihat dan aku harus ubah Cara pelatihan-pelatihanku seperti apa Ungkap Ekoroni Sementara tidak ada rasa kapok yang terbesit dalam benak petarung Berusia 31 tahun itu Rasa penasarannya dengan para petarung ranking 5 besar Kelas terbang 1 championship Masih tetap mengebu-gebu Berkompetisi di kelas flyweight Bukanlah perkara yang mudah sebenarnya Kelas ini dihuni oleh jajaran monster-monster yang sangat berbahaya Salah satunya adalah mantan petarung UFC sendiri Demetrius Johnson Ekoroni sendiri mengakui bahwa persaingan di kelasnya begitu ketat Satu pesan dia berikan kepada 1 championship mengenai calon lawan selanjutnya Kalau aku, orang akan bermain dengan gaya apa saja aku siap Karena kalian sudah lihat pertarunganku seperti apa Aku juga bingung Karena di flyweight ini Orangnya terlalu banyak persaingannya Maka dari itu Mudah-mudahan aku dalam waktu dekat Ada informasi untuk bertarung lagi kan Tapi kalau bisa lawannya di peringkat 5 saja Cuman kalau di bawah Walau mereka bagus-bagus Aku selalu siap melawan mereka Ungkap Ekoroni Seperti yang telah dia singgung sebelumnya Ekoroni Saputra sejatinya juga mau-mau saja Melawan petarung non-peringkat Namun dia tetap berharap kembali diberikan kesempatan Untuk bertemu petarung berperingkat lagi Bagiku kalau bisa One championship Kasih aku yang di atas Jangan yang di bawah Kalau kata orang Istilahnya lawan yang di bawah itu Isi money Tapi kalau aku berpikir Bukan masalah uang Tapi bagaimana aku dapat bersaing Dan duduk di peringkat Kalau kita sudah di atas kan Rezeki akan datang sendiri Aku nggak fokus ke uang Tapi ke atas dulu Sambung Ekoroni Saputra Setelah pertarungan melawan Dhani Kingat kemarin Tidak ada cedera yang diderita oleh petarung Dengan julukan dynamite itu Dia bahkan Sudah mulai kembali Menggemblek diri Dan mempelajari setiap detail kesalahannya Jika pada akhirnya Mendapatkan jadwal pertarungan Dalam waktu dekat Dia akan siap menjalankan Ibadah Ramadan di Singapura Ekoroni sendiri Ternyata sudah mulai Membangun sasana Atau gym pertarungan sendiri Di tanah kelahirannya Samarinda Proses pembangunannya Sempat diungkapkan Melalui media sosialnya Lewat video unggahannya tersebut Tampak Ekoroni Saputra Tengah memantau proses pembangunan Sebuah bangunan Eko pun menjelaskan Bahwa dirinya Memang sedang membangun Sasana atau gym Tekadnya untuk mencetak Para juara sudah bulat Dan kelak Dia ingin terlibat langsung Dalam perlatihan di sana Meski begitu Pembangunan sasana ini Sepertinya masih akan berlangsung lama Itu semua karena Ekoroni tengah dalam tahapan Untuk mengumpulkan dana Secara pelan-pelan Ada bisnis itu Aku masih belum tahu Dan masih dipikirkan Karena banyak audiens yang ingin Aku membuka gym seni bela diri Aku tidak akan membukanya Jika aku tidak ada di sana Jadi gym itu harus benar-benar berkualitas Aku tak mau hanya sekedar membukanya Tapi juga benar-benar melatih di gym itu Bukan hanya untuk kesehatan Tetapi bagaimana kita bisa menjadi atlet Dan juara Dengan cara permainan yang bagus Kalau hanya bisa pukul-pukulan Kayak di jalanan Kan gak bagus juga Harus dengan skill Mudah-mudahan Aku dapat terlibat langsung di situ Karena ingin terlibat Membentuk karakter atlet Yang dapat menjuarai segala kompetisi Tinggal nunggu dananya pelan-pelan Tutup Ekoroni Saputra Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tune Terima kasih telah menonton